Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi my students Hari today, today, we gonna talk about choppers too That's the first step is Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bab 2 Yaitu langkah pertama Well, before we start our class today Let's say, basmallah Bismillahirrahmanirrahim Well, di bab ini kita akan kembali membahas mengenai ordinal number Dan bagaimana cara pengucapannya So, let's get started Listen and repeat First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, 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 thirteenth Thirteenth, 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 thirteenth cara pengucapannya oke sudah pada tau kan arti first second and third first sendiri artinya apa ya benar pertama atau ke satu nah untuk second apa kedua dan third apa ketiga nah dan seterusnya keempat kelima ke enam oke nah untuk angka satu sampai angka tiga pengucapannya khusus ya menggunakan first second third nah ada pengecualian untuk angka sebelas sampai tiga belas 11 until 13 ya disini dia tetap menggunakan th atau angka firstnya huruf firstnya akan kembali pada angka dua puluh satu digunakan lagi dua puluh dua ya sekarang dibuka bukunya ya pada halaman enam belas well disini kalian diminta untuk latihan melengkapi kalimat menggunakan bilangan ordinal ataupun bilangan bertingkat nah tadi kan kita sudah review ada apa aja tuh bilangan bertingkat atau bilangan ordinal dan bagaimana cara penulisannya maupun pengucapannya ya coba kalian selesaikan dari nomor satu sampai nomor lima dan hasilnya dikirim ke link lapor mandiri next right now open your book page 17 nah sekarang dibuka ya bukunya pada halaman 17 well disini kalian diminta untuk menyelesaikan latihan sebagai PR ataupun pengayaan kalian latihan di rumah dari halaman 17 sampai 18 well thank you for your attention I hope you enjoy it now let's end this class say Alhamdulillah and the last say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati